Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar belum menerima laporan adanya PHK karyawan. Kondisi tenaga kerja pariwisata di Kota Denpasar terus dimonitoring terkait dampak virus corona. Menurutnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali akibat virus corona telah berdampak terhadap industri pariwisata di Bali. Banyak laporan yang menyebutkan ada akomodasi-akomodasi pariwisata yang memperlakukan kebijakan merubahkan, bahkan mem-PHK karyawannya karena sepi pengunjung. Atas kondisi ini, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Profesi Kota Denpasar hingga saat ini belum menerima laporan adanya PHK dari perusahaan-perusahaan pariwisata di Kota Denpasar. Meskipun kondisi perusahaan cukup berat karena sepi pengunjung, Dinas Tenaga Kerja menghibau perusahaan menghindari PHK. Namun bisa menerapkan kebijakan dengan membelakukan sistem shift kerja untuk mengurangi beban perusahaan sembari menunggu keadaan kembali pulih. Sementara untuk Denpasar belum ada laporan kami terima membunuh dari Serikat Pekerja, membunuh dari Pindu, mudah-mudahan tidak ada. Tentu harapan kami, kami menghibau kepada perusahaan, apapun kondisi yang ada di perusahaan, jangan sampai mem-PHK perusahaan, eh mem-PHK tenaga kerja. Bagaimana mengatur, mungkin jam kerja bisa diatur, tetap jangan sampai mereka tidak punya pekerjaan di PHK. Bagaimana dikomunikasikan dengan baik melalui lembaga BIPATRIT yang masing-masing ada di perusahaan. Jika kita harus, seberat apapun perusahaan juga harus percaya pahami, kondisi pekerja itu kan juga menggantungkan napkah dari sana, oleh karena itu bisa mungkin dibuatkan apa, shape apa gitu, sehingga diaturlah sampai jangan sampai mem-PHK. Itu harapan kami. Saat ini, Dinas Tenaga Kerja terus memantau kondisi ketenaga kerjaan di Kekorim Pasar dan memberikan saran-saran kepada perusahaan untuk menghindari PHK. Riasa Bali TV